Ada sebuah aplikasi yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang sering posting video ke sosial media. Entah itu posting ke Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, atau platform lainnya, aplikasi ini akan sangat berguna. Ada 10 alasan penting kenapa kita semua harus memiliki aplikasi ini. Dan aplikasi yang saya maksud adalah Wondershare Uniconverter. Alasan pertama, aplikasi ini bisa mengkonversi video dari satu format ke seribu format lainnya dalam waktu yang cepat. Untuk nge-convert video format, kita tinggal klik aja di sini. Terus kita bisa langsung drag filenya ke sini. Nah di sini file yang saya akan convert adalah file MOV yang saya rekam pakai HP, dan saya akan ubah format filenya ke MP4. Nah kalau mau proses konversinya cepat beres, kita klik di sini dulu, dan pastikan kita cek dua opsi yang ada di sini. Selanjutnya kita tekan OK. Terus di sini juga ada Settings. Di sini kita bisa set settingannya secara manual, tapi kalau nggak mau pusing, kita bisa pakai preset. Caranya kita klik di bagian Output Format di sini. Nah di sini udah banyak preset yang bisa kita pilih. Kita bisa pilih berdasarkan jenis file, misalnya MP4. Nah dan di sini kita bisa pilih lagi resolusinya. Atau kita juga bisa pakai preset berdasarkan device. Tapi kalau untuk ke YouTube atau ke sosmed lainnya, lebih baik pakai preset web video. Di sini udah ada preset untuk YouTube, Facebook, Vimeo, dan lain-lain. Nah karena video yang saya shoot adalah video vertikal, maka saya akan pakai preset Instagram. Terus saya akan pilih HD 1080p. Nah selanjutnya kita tinggal klik aja tombol convert di sini. Seberapa cepatnya akan bergantung dengan GPU atau graphic card yang kita miliki. Karena Wondershare Oni Converter mengandalkan GPU untuk mempercepat proses konversinya. Nah proses konversinya sudah beres. Dan bisa kita lihat ukuran filenya pun menjadi lebih kecil. Kita juga bisa masuk ke tab finish ini untuk melihat hasilnya. Nah kita bisa klik tombol folder ini. Dan di sini kita bisa mengakses file yang sudah dikonversi. Nah dan enaknya pakai Wondershare Oni Converter ini, kita juga bisa mengkonversi beberapa file video sekaligus. Nah untuk output formatnya akan saya ubah dulu. Saya akan ubah ke Youtube dan pilih HD 1080p. Nah untuk mengkonversi beberapa file sekaligus, kita klik tombol Start All di sini. Alasan kedua, aplikasi ini mampu memperkecil ukuran file video tanpa merusak kualitasnya. Ukuran file jadi jauh lebih kecil, tapi kualitasnya tetap bagus. Untuk mengkompres ukuran audio atau video menjadi lebih kecil, kita bisa masuk ke menu kompresor. Terus kita bisa langsung drag filenya ke sini. Nah dan di sini saya akan coba dulu video yang berurasi pendek. Ukuran file hasilnya adalah 16 MB. Nah dan ini adalah perkiraan ukuran file-nya kalau sudah dikompres. Sebelum kompres, kita bisa masuk ke setting dulu. Nah supaya kualitasnya tetap bagus, di sini kita bisa pilih opsi High Quality. Nah terus di sini kita bisa memperkecil persentase kompresannya. Nah dan supaya hasilnya bagus, pastikan persentasenya ada di area yang hijau ini. Jadi jangan sampai terlalu bawah, karena hasilnya nanti akan jadi jelek. Nah saya akan coba set segini. Terus di sini juga kita bisa pilih formatnya. Saya akan set ke MP4 aja. Nah dan kita juga bisa preview dulu. Nah kalau misalkan kualitasnya kurang bagus, kita bisa agak perbesar persentase kompresannya. Nah selanjutnya kita bisa preview lagi. Nah dan sejauh ini sebetulnya cukup bagus. Jadi saya akan close dulu. Terus saya akan klik OK. Nah setelah settingannya OK, selanjutnya tinggal klik tombol kompres di sini. Nah proses kompresnya udah beres, saya akan masuk ke tab finish. Di sini kita bisa lihat ukuran file-nya sekarang menjadi 11 MB. Nah ukuran file aslinya adalah 16 MB. Nah saya akan coba lagi mengkompres video yang ukurannya jauh lebih besar, yaitu sekitar 500 MB-an. Estimasinya di sini bisa jadi sekitar 181 MB sampai 362 MB. Saya akan setting dulu. Saya akan set sekecil mungkin. Jadi saya akan set kira-kira sekitar 59% dan saya akan langsung klik OK. Oke selanjutnya saya akan kompres. Dan karena filenya cukup besar, jadi prosesnya biasanya gak terlalu cepat. Oke proses kompresnya udah beres. Nah dari ukuran 500 MB-an, sekarang ukurannya jadi 300 MB-an. Sementara untuk resolusinya masih tetap HD. Saya akan buka lokasi filenya. Dan saya akan play filenya untuk memastikan kualitasnya tetap bagus. Saya akan set ke fullscreen. Nah kalau saya lihat di sini, kualitasnya itu masih tetap bagus. Tapi ukuran filenya sekarang udah lumayan lebih kecil. Lumayan dari 500 MB menjadi 300 MB, berarti ada hilang 200 MB-an. Alasan ketiga, Wonder Seri Ony Converter sudah dilengkapi juga dengan fitur video editing. Untuk melakukan editing, kita bisa masuk ke menu editor. Nah misalkan kita ingin memangkas suatu video, kita bisa masuk ke menu trim. Nah saya akan pilih file yang ini. Lalu saya klik open. Nah di sini kita bisa geser-geser playhead-nya. Nah dan kalau kita mau memotong bagian awalnya, kita tinggal drag aja di sini. Dan untuk trim bagian yang belakang, kita bisa drag juga di sini. Kalau kita mau memotong bagian yang ada di tengah, kita bisa geser dulu playhead-nya. Terus kita klik tombol gunting di sini. Selanjutnya kita geser lagi playhead-nya. Dan kita klik lagi tombol gunting di sini. Nah untuk buang bagian yang tengah ini, kita tinggal klik aja tombol delete di sini. Nah setelah itu tinggal klik OK aja. Dan di sini kita bisa melihat jadi ada dua video. Yang pertama ini adalah video originalnya, dan yang kedua adalah yang udah diedit. Nah selain untuk cutting dan trimming, kita juga bisa melakukan cropping. Caranya tinggal klik aja di sini. Kalau misalkan pengen cropping, kita tinggal pilih aja di sini. Misalnya ingin kita crop jadi vertical video. Dan di sini juga kita bisa posisikan. Nah terus di sini juga ada fungsi untuk melakukan rotasi. Nah terus di sini juga ada beberapa menu lain. Di sini ada menu efek. Nah di menu efek ini kita bisa menamakan filter warna. Kita bisa pilih dari preset yang ada di sini. Nah kita juga bisa adjust secara manual di sini. Terus di sini juga ada menu watermark. Nah dengan fitur watermark ini, kita bisa dengan mudah memasang watermark di video kita. Selain itu juga di sini ada menu-menu lainnya seperti subtitle. Terus di sini juga ada menu audio. Dan opsi ini bisa dipakai untuk mencoba memperbagus suara kita. Nah terus di sini pun juga ada fitur di noise. Jadi kalau misalkan audio kita terdapat noise, kita bisa coba nyalain opsi ini. Nah dan terakhir di sini ada menu speed. Menu speed ini fungsinya untuk mempercepat atau memperlambat video. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, tapi saya akan pakai speed normal saja. Nah selanjutnya kita tinggal klik tombol OK di sini. Alasan selanjutnya, aplikasi ini memudahkan kita untuk menggabungkan beberapa video sekaligus. Untuk menggabungkan beberapa video file, kita bisa klik menu manager di sini. Dan saya akan load beberapa video file sekaligus, jadi saya akan klik di sini. Terus pilih add folder. Kalian juga bisa nambahin file-nya satu persatu, tapi biar lebih cepat lebih baik pilih add folder. Saya akan pilih folder ini, lalu klik OK. Nah kita bisa atur-atur dulu urutannya. Caranya tinggal di drag aja. Kalau misalkan ada satu file yang mau dihapus, kita tinggal klik aja di sini. Lalu di sini klik remove. Dan kita pun juga bisa trim dulu videonya satu persatu kalau memang perlu. Caranya tinggal klik aja tombol ini. Dan cara trimnya juga sama seperti itu tadi. Kalau mau keting ke tengah-tengah, tinggal klik aja tombol gunting di sini. Nah kalau susunannya udah oke, durasinya udah pada oke. Selanjutnya kita bisa pilih dulu output formatnya. Jadi sama aja seperti itu tadi. Di sini saya akan pilih YouTube, dan saya akan pilih HD 1080p. Nah untuk menggabungkan videonya, kita tinggal klik aja tombol start all di sini. Nah di sini kita harus tunggu dulu prosesnya. Nah kalau udah beres, kita bisa masuk ke tab finish di sini. Lalu kita klik tombol folder ini. Nah dan ini adalah file hasil akhirnya. Nah yang kita lihat di sini adalah beberapa file video yang sudah digabungkan menjadi satu. Alasan kelima, kita bisa melakukan rekaman layar dengan aplikasi ini. Untuk melakukan rekaman layar, kita klik tombol screen recorder di sini. Nah di sini ada 4 pilihan. Kita bisa merekam layar, merekam webcam, merekam audio, atau hanya merekam layar suatu aplikasi yang spesifik. Saya akan klik screen recorder. Di sini kita bisa pilih ukurannya. Saya akan pilih HD. Nah di sini kalau misalkan kita mau sambil bicara, pastikan kita membeli microphone yang ingin kita gunakan. Saya akan pilih yang ini. Nah dan kalau sekalian mau menampilkan wajah, kita bisa klik di sini. Terus di sini pilih webcam yang ingin kita gunakan. Nah dan di sini kita bisa posisikan tempatnya. Terus kita juga bisa atur lagi resolusinya. Saya akan disable aja. Nah untuk membeli rekaman, kita tinggal klik tombol record di sini. Alasan ke enam adalah fitur autocrop yang menggunakan teknologi AI. Untuk mengubah aspek rasio dari suatu video, kita bisa masuk dulu ke menu tools. Nah terus di sini pilih menu autocrop. Saya akan drag filenya ke sini. Nah di sini kita bisa pilih mau cropping ke Instagram atau ke platform lainnya. Misalnya ke TikTok. Dan saya akan pilih standar 9 banding 16. Nah di sini kita bisa lihat bagian yang akan diambil. Nah tapi saya ingin orang yang lagi jalan ini selalu terlihat. Untuk itu kita bisa klik tombol analyze. Lalu tunggu prosesnya dulu. Nah dan sekarang croppingnya akan otomatis mengikuti orangnya. Kalau udah oke, kita bisa klik tombol export. Alasan ke tujuh adalah fitur smart trimmer. Untuk menghapus bagian-bagian yang diam dan senyap secara otomatis, kita bisa masuk ke menu smart trimmer. Saya akan tambahkan videonya dulu. Video ini adalah video seorang YouTuber dengan nama Ghibi ASMR. Coba saya play dulu videonya. Nah bisa kita dengar kalau ada bagian di mana YouTuber ini tidak bicara. Dan kalau kita lihat di audio tracknya, di sini ada beberapa bagian yang silent atau diam. Dan saya akan hapus bagian-bagian yang diam tersebut secara otomatis. Di sini saya akan set volumenya ke 2%. Jadi kalau volumenya di bawah 2%, maka akan dihapus secara otomatis. Nah untuk audio lengthnya saya akan set ke 2 detik. Jadi kalau ada bagian yang terdiam lebih dari 2 detik, maka akan dihapus secara otomatis. Nah terus audio buffernya saya akan set ke 0,5. Jadi supaya ada jidah sedikit di antara potongannya. Nah untuk trimming bagian yang terdiam secara otomatis, kita tinggal klik tombol run di sini. Nah smart trimmernya tidak melakukan pemotongan secara otomatis. Ini berarti settingannya harus ada yang diperbaiki. Saya akan perbesar volumenya ke 5%. Nah dan alasannya karena pada saat orangnya terdiam, sebetulnya masih ada suara, yaitu suara noise. Saya akan klik run lagi. Do I do like a thumbnail? Nah sekarang di sini kita bisa lihat ada bagian yang diberi tanda hitam. Bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang terdiam dan akan dihapus secara otomatis. Dan terakhir kita tinggal klik tombol export di sini. Alasan ke delapan adalah fitur background remover. Untuk menghilangkan background tinggal klik aja background remover di bawah ini. Dan saya akan drag filenya ke sini. Nah ini file yang akan saya hilangkan backgroundnya. Nah saya tambahkan satu file lagi. Jadi dua-duanya akan saya remove backgroundnya. Untuk itu kita tinggal klik tombol start di sini. Nah untuk menghapus background itu memerlukan kredit. Nah karena masih ada kredit, saya akan klik continue trial di sini. Nah untuk melihat hasilnya tinggal klik aja. Nah di sini backgroundnya udah di remove. Kita pun juga bisa edit lagi di sini. Nah di bagian edit ini kita bisa mengganti backgroundnya. Misalnya saya ingin mengganti backgroundnya jadi warna hijau. Dan kita pun bisa mengganti backgroundnya dengan foto. Saya akan coba yang ini. Dan tentunya kalian pun bisa pakai foto yang kalian miliki. Seharusnya tinggal klik aja tombol add image di sini. Alasan ke sembilan adalah fitur GIFMaker. Kalau kita pengen bikin animasi GIF dari video, kita pun bisa melakukannya di aplikasi ini. Nah untuk perubah video jadi animated GIF. Nah kita bisa masuk ke menu GIFMaker. Saya akan drag filenya ke sini. Dan di sini juga kita bisa trim dulu. Oke saya akan mulai dari sini. Dan kira-kira sampai ke sini. Nah di sini juga kita bisa adjust lagi size-nya. Terus di sini juga ada frame rate yang bisa kita pilih. Saya akan pilih 24, tapi kalian silahkan pilih frame rate apa saja. Nah dan terakhir, kita tinggal klik tombol create GIF di sini. Nah dan ini adalah file GIF yang dihasilkan oleh Wondershare Unicorn Verter. Nah oke jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Alasan ke sepuluh, dan ini yang paling saya suka, adalah fitur video downloader. Wondershare Unicorn Verter memungkinkan kita untuk download video dan musik dari 10.000 situs web. Nah kalau untuk download caranya gampang banget, kita tinggal masuk aja ke menu downloader. Terus kita copy dulu link video yang ingin kita download. Nah setelah di copy, kita tinggal klik aja di sini. Nah dan secara otomatis, Wondershare Unicorn Verter akan memproses link-nya supaya bisa kita download. Nah di sini juga kita ditawarkan beberapa pilihan, jadi kita bisa pilih resolusi video yang ingin kita download. Selain itu juga kita bisa download audio-nya saja, dan di sini juga ada beberapa kualitas audio yang bisa kita pilih. Terus di sini juga kita bisa download thumbnail-nya kalau mau. Nah selain itu, kalau misalkan audio tersebut memiliki subtitle, maka di sini akan ada pilihan bahasa. Nah untuk download kita tinggal klik aja di sini. Wondershare Unicorn Verter saat ini bisa diinstal di Windows dan juga Mac. Selain itu, tersedia juga versi 32-bit. Jadi kalau kalian masih pakai komputer 32-bit, kalian nggak perlu khawatir, karena kalian tetap bisa nginstal aplikasinya. So kalian bisa coba dulu versi trial-nya, link download-nya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Setelah download, langsung aja install di komputer kalian, dan otak-atik semua fiturnya.